musik 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 ada kucing suka makan ikan cakep eh salah, belum, belum eh maaf 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 gomen, kita ulang ya teman-teman ada kucing suka makan ikan ada lidia suka sama mas Aris cakep saya lagi, maaf ya oke, halo bangba dan teman-teman selamat datang di podcast Polaris oke, sekali lagi halo abangba dan juga teman-teman perkenalkan, nama gue Jay dan gue ditemani oleh teman-teman gue yang sangat luar biasa dan keren ini dalam memandu podcast episode kali ini silahkan teman-temanku halo, nama gue Stefani dan gue Poppy, by the way by the way ada apa sih kita disini tuh kenapa tadi kita ngomong mas Aris sama Polaris karena Netaris udah gak sama lidia kah? nah, dari itu juga kermasan gue tadi kita nyebutin Polaris, Polaris, Polaris tapi gue sebenernya gak ngerti tuh Polaris ngatakan dari apa sih? jadi Polaris di podcast kita kali ini itu artinya podcast all about Netaris jadi kira-kira kita bakal ngomongin segala hal tentang Netaris jadi Profesi Notaris kan ngutupnya banyak banget ya kira-kira nih podcast ini tuh apa aja sih nah karena ruang ngikutnya tuh bener-bener luas jadi kita bakal membatasi juri kita sendiri ya kan nah, jadinya episode kali ini tuh bakal bahas tentang peran Profesi Notaris secara umum dan juga perannya nah, sedangkan episode selanjutnya itu bakal ngebahas tentang pertanggung jawaban Notaris nah, kayak kata Jay tadi kalo di episode ini kita bakal bahas peran Notaris nanti di episode selanjutnya bakal ada hmm, rahasia nih bapak, ibu tenang ya jangan spoiler dulu nanti malah gak asing oke, tapi walaupun mereka gak kalah keren tetap aja kita yang paling keren gak asing serumin nah, yaudah daripada banyak spoiler mending kita langsung aja nih ke inti pembicaraan kita hari ini apa sih Notaris itu? nih, setau gue nih ya kayak yang gue liat-liatkan di TV-TV nih Notaris tuh kayak orang suka tanda tangan akta nih waduh gimana sih Steph? tapi kayak duitnya banyak banget kita anak FHUI nih, masa kayak gitu doang sih pemahaman tentang Notaris? jadi tuh ya, gue jelasin dulu nih Notaris tuh salah satu, maaf kalo gue salah nyebutin karena nih bak Salatin salah satu officium nobile atau profesi hukum yang mulia nah, kalo buat definisi jelasnya sendiri gue ngetekin dulu ya dari UU jabatan Notaris jadi UU Jen itu tuh mendefinisikan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini yaitu UU Jen atau berdasarkan undang-undang lainnya terus Jajay kenapa sih setiap kita nyebut Notaris ada embel-embel profesinya gitu loh sebenernya apa sih profesi dan kenapa Notaris itu disebut sebagai profesi? nah, gue tuh mau jawaban yang gak banget yang gak susah pok karena hidup gue susah, gue gak mau lah susah oke, kalo begitu buat jawab yang susah nih, gue harus mengutip dari ahli namanya Sullivan Sullivan tuh dia memberikan 3 kriteria tentang apa itu profesi gitu kan pertama tuh adalah adanya kalian dalam binjang ilmu tertentu yang diperoleh melalui edukasi formal kedua itu adalah adanya otonomi yang dimiliki oleh suatu perkumpulan profesi-profesi itu untuk mengatur standar praktik mereka sendiri jadi dari internal tuh dan yang terakhir itu ada komitmen pelaku profesi untuk melayani publik nah, jadi Notaris tuh bisa disebut profesi karena udah menulis 3 kriteria sih yang gue sebutin tadi itu jadi staff lu jangan asal bilang tuh kalo Notaris cuman oh stempel-stempel dapet uang banyak gitu gak gitu, mereka gak cuman profit doang tapi mereka juga melakukan pelayanan publik buat kita semua wah, keren banget jahe pibilasannya udah lengkap banget ya dah lah, keren banget deh udah siap gue jadi Notaris besok tapi bener-bener keren juga ya Bapak Sullivan nih pemilikannya wow banget nih terus nih ya gue juga jadi ngerti tuh apa sih itu Notaris terus-terus sebenernya apa aja sih perang Notaris dekihidupan kita yang paling lain hmmm kalo dijabarin satu-satu nih ya bisa nyampe besok podcast kita lu mau dalam lingkup apa aja nih Nana, gue bisa saran nih karena FAW ini kan lagi dilanda penyakit hasil culture banget gak sih dari semester awal aja kita udah magang di korporate lah di pemerintah lah gitu hasil banget lah gue capek banget hidup ini tuh mungkin karena banyak yang magang khususnya di korporate ya sekarang ini kita bahasanya nih dalam ruang lingkup perusahaan terbarat atau korporasi gitu kali ya nah kalo korporasi tuh kan sering banget di asosiasin sama PT nih ya nah kalo peran notaris di PT itu diatur dalam UUPT nah dalam UUPT itu notaris itu diwajibkan untuk membuat akta notaris untuk pendirian PT hebat juga ya tapi kenapa sih kita tuh harus pake akta notaris kenapa gak pake akta kelahiran gitu kan nah kalo buat jawab itu gue nyontek dulu nih nah jadi akta notaris itu fungsinya bukan cuman buat probationis causa atau bukan secara tertulis aja tapi juga sebagai solemnitatis causa atau yang apabila pendirian PT tidak melalui akta notaris maka perseroan tidak dapat diberikan pengesahan oleh Kemen Hukum HAM berarti PT nya langsung runtuh di hari itu juga sampai bawah aduh udah kayak janin gila lahir jadi dark jokes gini ya tapi lu tuh di tadi nyebutin kayak solemnitatis causa perbandingan causa bla 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 susah nyebutin lah kan bahasa rating kayak penting banget nih akta notaris dalam keberlangsungan suatu PT gitu loh jadi ada lagi gak sih kewajiban penggunaan akta notaris ini selain itu net gue tau itu gue tau jadi akte notaris itu juga diperlukan dalam proses perubahan anggaran dasar nah notaris itu punya tugas untuk memastikan bahwa pihak yang membuat akte itu cakep dan mendapatkan kuasa dari RUPS untuk membuat akta nah pembuatannya ini juga ada jangka waktunya yaitu 30 hari terhitung sejak keputusan RUPS nya diambil oh berarti kalo buat PT itu harus cakep kak aku dong cakep kak itu mah cakep dong makasih tapi tapi kalo gini guys kalo lewat 30 hari tuh gimana dong jadinya nah kalo pembuatan aktenya itu melebihi jangka waktu maka berita acara rapat yang berisi penggunaan RUPS untuk mengubah anggaran dasar itu bakal batal dan perubahan anggaran dasar yang telah disahkan dalam RUPS terus gak punya kekuatan yang meningkat udah kayak hubungan tanpa status gitu kak nah kalo gak punya kekuatan hukum meningkat berarti doki banget dong banyak orang kayak buang-buang waktu udah tipe rapat gitu malah batalanya terus gimana dong jad kalo gitu kan notaris Lala itu bintang ucapnya apa weh kalo yang itu bakal dibahas di podcast selanjutnya nih sama temen-temen kita yah gak tip banget misalnya gantikan seginit juga tuh sungguh stop tapi yaudah gak apa-apa lah ya guys kita kasih kesempatan buat temen-temen kita membicarakan hal lain yang di luar kita gitu di luar kita pemahaman kita oke kalo gitu kalo rame lanjut part 2 dong RUKAH RUKAH kalo gitu mungkin gua Stefani dan Poppy pamit undur diri dulu untuk episode kali ini ya temen-temen oke jangan gangan sama kita ya dadah sampai berjumpa di episode pelari selanjutnya sayo narasai